Rumah tangga Muzdalifah dan Fadel Islami kini dikabarkan retak. Kretakan rumah tangga itu akibat keduanya sudah saling menghapus foto kebersamaan di Instagram masing-masing. Tanya itu dalam unggahan Instagram Fadel Islami juga tampak menunjukkan kesedihan dengan menyinggung soal penyesalan. Ia menyebut bahwa di dunia ini tidak ada penyesalan, tetapi yang ada adalah kata memperbaiki. Sementara sebelumnya, Fadel Islami mengungkapkan alasannya menghapus foto sang istri dari laman Instagramnya. Fadel Islami sendiri membantah jika rumah tangganya dengan Muzdalifah kini bermasalah. Hal itu diunggapkan melalui sebuah talk show di televisi belum lama ini. Kemudian, Muzdalifah juga turut menanggapi aksi Fadel Islami yang menghapus fotonya di Instagram. Ia menyebut bahwa mereka hanya ingin menghapus foto saja tanpa ada maksud tertentu. Fadel Islami berdalih jika ia menghapus foto Muzdalifah karena untuk merapikan feed Instagram. Sementara itu dalam unggahan terakhir di laman Instagram at Muzdalifah999, matan istri King Nasar ini meninggung soal kesabaran dan fitnah aniaya. Ia menyebut apabila tidak membalas sebuah fitnah dan bisa tersenyum saat dihina, maka Tuhan akan mengangkat derajat orang tersebut. Kegaduhan hati Muzdalifah tak hanya terlihat sekali itu saja. Dalam unggahan sebelumnya, ia juga tampak menyinggung soal kesederhanaan hidup. Ia menyebut agar mengejar sesuatu sampai sanggup, dan apabila tidak sesuai maka dilarang untuk menyalahkan takdir. Sementara dalam story Instagramnya baru-baru ini, Muzdalifah tampak mengunggah potret sang anak yang menemani-nya tidur. Dalam unggahan itu tertulis bahwa ia ingin anaknya selalu menemani-nya. Diketahui Fadal Islami dan Muzdalifah menikah pada 26 April 2019 silam. Dari pernikahan keduanya itu, Diketahui belum dikaruniai keturunan. Terima kasih telah menonton!